hai oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel tanaman pedia ya di video kali ini kita akan melakukan peremajaan pada miyana yang sudah tua teman-teman bisa dilihat seperti inilah miyana yang sudah tua ini biasanya memiliki ciri-ciri batangnya agak kekuningan seperti ini ini batangnya pun sudah keras teman-teman jika sudah tua seperti ini walaupun kita sudah kita pupuk sudah kita rutin pruning ini tidak akan lagi rimbun teman-teman karena faktor batang tua jadi proses pertumbuhannya pun sangat lambat sekali teman-teman jadi ini harus kita lakukan peremajaan supaya pertumbuhan pada miyana jenis ini bisa sangat subur teman-teman bisa dilihat seperti inilah ini sangat keras sekali batangnya yang menandakan batang sudah tua oke teman-teman dan disini kita akan menggunakan seperti ini ini adalah polybag kita akan mengganti polybagnya dengan polybag yang baru dan sudah ada tanah ini teman-teman ini tanah kompos ini sangat subur sekali sudah kaya akan kandungan untuk unsur hara bisa dilihat teman-teman dan ini tidak lengket jadi sangat gembur teman-teman oke langsung saja pertama-tama kita siapkan polybag lalu kita isi dengan tanah kompos tadi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan setelah seperti ini tinggal kita potong saja teman-teman dahan pada miyana nya ini sangat penting sekali dilakukan jadi jika miyana sudah tua seperti ini harus kita potong teman-teman dan kita ganti dengan miyana yang masih baru ini miyana yang masih mudah oke sebelum oke seperti ini lah miyana yang ini sangat mudah sekali teman-teman kita potong terlebih dahulu seperti ini teman-teman kita potong dan ingat untuk memotongnya harus di dekat bagian batas seperti ini karena bagian inilah nantinya yang akan cepat sekali untuk mengeluarkan akar teman-teman ini kita potong juga supaya tidak menghambat pertumbuhan pada miyana barunya kita potong jadi seperti ini teman-teman ini yang nantinya akan kita tanam kembali oke setelah cukup kita tancapkan seperti ini dan jangan juga terlalu dalam teman-teman oke lalu kita ambil lagi karena ini masih mudah jadi masih kita masih bisa kita stick teman-teman seperti ini kita bersihkan terlebih dahulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan seperti ini lah kita tancapkan dan ingat teman teman yang sudah kita lakukan peremajaan oke dan setelah itu kita siapkan bawang merah dan juga air jangan terlalu banyak teman teman airnya ini kita remas remas bawangnya kita masukkan ke dalam air ya fungsi bawang merah sendiri untuk mempercepat pertumbuhan akar dan juga antibakteri teman teman jadi tanaman setekan pada meyana pun bisa cepat untuk mengeluarkan akar oke kita siramkan ini sangat penting sekali sudah teman teman kita diamkan kita biarkan airnya menyerap dan seperti inilah oke teman teman mungkin sekian video kita pada kali ini terima kasih telah support channel tanamanpedia semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kita semua selamat menikmati terima kasih telah menonton